Takut nanti acak-acakan Tahan, tahan, tahan Kang, Kang, Kang Ini nih, ini Sabar, sabar Nah, seperti ini keserian kami Panen kurma Eh, pegang Kang Ini kamu dulu, Lan, ambil di situ Memanen kurma, langsung dari Rumah penasihat raja Kalau nggak dipanggil, mau batir Jadi yang Tinggalnya sendiri di sini, di rumah yang Sebesar ini, ini Nggak ada orang lagi, nggak ada orang Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan Dan Alhamdulillah, di kesempatan Hari ini, saya bisa Silaturahmi dengan Supir penasihat raja Siapa lagi kalau bukan Mas Awi Masya Allah, gimana kabarnya Alhamdulillah, sudah berapa tahun Kita nggak pernah kolaborasi ya Mas Awi Lama kita Oh, lama banget ini Satu Satu abad Satu abad katanya Masya Allah, tabarakallah Kita datang ke sini, langsung dijamu dengan makanan tadi ya Sudah makan Dan ini gerasinya tuh, Masya Allah Ini mobil Mas Awi yang ini Ada BMW dan Hafal Ini Kota Mekah siang hari Masih Panas ya Kira-kira sampai bulan Sampai bulan berapa sini mesin panas Oh, masih lama Katularan lagi September Nih, konsepnya itu mungkin bulunya ini buat garasi atau gimana Ini rumah Bosnya Mas Awi ya Besar banget Sudah pernah kita review juga dulu Dan Di video kali ini Insya Allah kita akan panen kurma ya Di Rumahnya Mas Awi Mas Awi udah berapa tahun sih semuanya disini kerja? Oh, udah lama, lebih dari 10 tahun Lama banget ya Lebih dari 10 tahun 10 tahun Tapi dulu kan gak langsung ke sini ya Eh, langsung Oh, langsung ke Mekah ya Iya, langsung ke Mekah Memang Saya sebelum ke sini Itu sudah Mempunyai prinsip yang kuat saya Jadi Bahasa Jawanya itu Rawih-rawih rantas Kukukuk Malam putong Jadi Apapun yang terjadi Tidak saya niatkan Apapun yang terjadi Saya tidak akan Pindah-pindah majikan Itu prinsip saya yang pertama ya Luar biasa Karena apa? Ketika orang pindah-pindah majikan Nanti mulai 0, mulai 0 lagi Iya Itu gaji saya itu naiknya setahun itu cuma 100 Iya, sama kayak Pertahun ya Pertahun 100, 100, 100 Sekalikan aja kalau 20 Tapi masih untung bisa naik Kalau 100 tahun cuma Kalau 100 tahun Masa Allah luar biasa Iya, nanti uangnya numpuk di kuburan Sambil temu kangen memang ya Dengan Mas Awi Udah lama gak berkolaborasi Banyak juga permintaan dari Para netizen ini Kenapa gak kolaborasi Dengan Mas Awi Dan Alhamdulillah akhirnya Alhamdulillah kita itu Sudah mempunyai jalan Bisnis masing-masing ya Iya Kesibukannya luar biasa Luar biasa Saya pernah juga nih Review rumah ini ya Dalamnya Di ruang tamu waktu itu Ini masih ada Buahnya Mas Awi ya Kita boleh panen ini Oh boleh Ini di sini nih Ada di arah sana Ini namanya kurma Kalau misalnya datang ke rumah ini Pasti kita panen kurma guys Ini kurma al-barhi Ini masih hijau tapi Nah ini kurma nya nih Tapi kurma yang gak laku Di sini semuanya ada berapa pohon Mas Awi kurma Ada 10 10 pohon Ini memang yang ngurus kurma ini Coba Yang ngurus kurma ini memang Mas Awi ya Yang merawatnya Yang mengawinkan Pertama kamu dulu yang naik Karena memang kurma juga harus dikawinkan Biar bagus ya Ya Mas Awi ya Naik ke atas Mana yang kuning-kuning itu Mas Awi Gimana gimana Iya karena kurma juga Kalau pengen bagus memang harus dikawinkan Iya Kelemas Awi udah dikawinkan belum Kemarin udah Udah ya kemarin Habis Gimana gimana Kurma ini termasuk pohon yang unik Dia itu kawinnya Kalau pas dingin dia Pengen kawin kurma ini Pas dingin puncaknya musim dingin Dia kawin Nanti Puncaknya musim panas Panas Dia panen Seperti saat ini Dan sekarang udah Musim panen ya Nah memang Yang saya perhatiin Pohon yang bertahan Di cuaca Yang panas Ini hanya kurma Hanya kurma Yang lain semuanya Daunnya rusak Oke Ini kayak semacam Unta lah ini Kalau binatang yang paling kuat Dipanaskan unta Kalau tanaman yang paling kuat Dipanaskan kun kurma Ini memang satu tanaman Yang memang ditakdirkan oleh Allah Hidup di Di tanah harap ya Ini kurma ini ya Tapi sayangnya Jamaah Haji udah pada pulang Ini kalau ada Jamaah Haji Kita panen kurma Terus untuk Jamaah Haji Kamu naik atau saya naik Kalau yang pengalaman naik Emang Mas Awi sih Ayo Ayo berdua Ini Kamu dulu Ini gak banget tempat ini Harus bawa wadahnya juga Mas Awi Enggak dipotong aja Gak apa-apa Ayo kita Oh ada guntingnya khusus ya Mantap Saya harus sudah profesional Ini Profesionalisme ya Kita naik jugalah Bismillahirrahmanirrahim Oke siap Aduh harus hati-hati ya naiknya Ini harus dipanen Ini kok Tangkanya panas banget Ini Ini guys Cara kita Memanen kurma Langsung dari Rumah penasihat raja Kalau gak dipanen Mau batin Jadi yang Yang nanam Yang ini Mas Awi nih Ikut serta Mas Awi ya Aduh Gimana bisa gak Bisa Wah Mantap nih Ini besar-besar loh Iya besar-besar Oh itu dipotong Iya Aduh Dilempar Guys Gak tau kan Terus sabar-sabar Nah seperti ini Keseruan kami Padang kurma Ayo pegang Kamu dulu lan Ambil disitu Ambil Ayo Pegang Nah Mantap Guys Widi Langsung dijual Ke pasar Coba Kalau misalnya Masih ada Jamah Haji kita kasih nih Jamah Haji Masya Allah Panen kurma Panen kurma Dari Rumah penasihat raja Tugas Kang Alman tuh Langsung Mau jual kurmanya Ke pasar Mantap Mang Mang Beli kurma Mang Tapi ini Bijinya Kurmanya besar-besar loh Kita cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Biasalan Ini bawah sama ininya ya Mas tengah mateng Nah ini yang namanya rutop ini Oh ini rutop ya Ini Separuh mateng Iya Separuh Ini Kita makan kurma dulu guys Masya Allah Kukuk Kukuk Allah Udah bismillah Kukuk Barhi ya Barhi itu enaknya ketika menguning seperti ini Ini manis loh Atau rutop Kalau rutop tuh Sedikit sudah ada Orang Arab mengantarkan ini Nuktoh Ini namanya Nuktoh Kita rasakan Masya Allah Ada Ada kuyuknya Ada barhi Manisnya Ada sopawi Ada mabrum Mabrum Majdul Bismillah Biar kedengeran kripnya Bismillahirrahmanirrahim Kriuk-kriuk Saya tuh ngakak Kota Amerika Sita Nama kurmanya Ternyata Mas Awi tuh Nama kurma Dulunya pernah kesini Allah sudah mentadirkan Mas Awi Atau sopawi Menjadi Penggulunya kurma Ini enak semuanya Ini di Indonesia Enggak ada Enggak ada ya Apalagi kalau mama Ini kan Manisnya Nyelek Amat Kayak madu loh Kayak madu Manis banget Banyak orang Mata Kurma madu Nah Alhamdulillah Akhirnya kita bisa Panen kurma juga Di rumahnya Youtuber Yang Lawas ini ya Youtuber lama Memang Mas Awi nih Yang gak dari Jaman Triolanang Karena sekarang Banyak juga nih Youtuber-Utuber baru Itu Mengulik lagi Video yang lama Yang lama ya Orang itu Sekarang Pandangan orang Mas Awi itu Lain Mas Awi itu Orangnya ternyata Humoris Selera humornya Itu kelihatan Di channel orang Salah satunya Ketika kita Mancing di Sungai ini Para Mancing Sungai Oh iya Untuk saat ini Kesibukan Mas Awi Apa nih Kebetulan Saya itu Habis selesai Bisnis online Saya baru Istirahat Sehari dua hari ini Sekarang istirahat Istirahat ya Masya Allah Kita mau fokus lagi Content lagi Masya Allah Ketika musim haji kemarin Berarti benar-benar sibuk Jangan tanyakan Tentang saya Ketika musim haji kemarin Time is money Masya Allah Banyak yang request Para netizen ini Coba dong Kolaborasi lagi dengan Mas Awi Katanya Ingat dengan Triwanang Jaman dulu Sekaligus ini Kita Berikan penjelasannya Jadi kita memang Jarang bisa bersama Karena kesibukan masing-masing Kesibukan masing-masing Dulu saya Sibuk Karena saya ditugaskan Kerja di cedah juga Oh Seperti tugaskan di cedah ya Ketika saya ke Mekah Itu hanya ada waktu Kamis Jumat Sabtu Dan tiga hari itu Saya benar-benar Memaksimalkan untuk Bisnis dan Bikin konten Setelah itu Saya kembali lagi ke cedah Terus mas Awi Sekarang ini tinggalnya Sendiri disini Di rumah yang Sebesar ini Ini gak ada orang lagi Gak ada orang Gak ada orang ya Ya Allah Siapa Siptaan Allah Mas Awi ini Ada yang Jin mungkin Ya Allah Coba ya Rumah sebesar ini Gak ada orangnya loh Dan Pemilik rumah ini itu Apa sih Seorang apa mas Awi Kalau dikit itu DPR ya Penasehat Raja Bukan Kibar ulama Oh kibar ulama Kibar ulama Tapi ngantornya di kantor Dewan tuh Iya Iya DPR Di kantor Dewan Cedah itu MUI kalau dikit itu mungkin Iya sekelas Iya sekelas Iya enggak Masya Allah Ayo Kang silahkan dimakan ini Rumahnya Dari tadi Dari tadi ya Masya Allah Insya Allah ke depannya Ini gak rontok loh Beda dengan yang disiap Insya Allah dari sekarang ke depannya Kita akan ngonten bareng lagi nih Dengan Mas Awi Mas Awi juga sekarang Sudah tidak terlalu sibuk lagi Mas Awi ya Masya Allah Kita akan sering-sering juga Bersilaturahmi ke sini Karena kalau datang ke sini Kita dimasakin terus Oh jangan khawatir Kalau tentang masak Masa luar biasa Kalau lain kali Saya masakin kangkung Kangkung Daging kurban Masih melimpah Bukan saja Saya itu Ikan kembung tuh banyak Ada 10 kilo Ikan kembung Ikan kembung banyak Berarti kembung itu Enggak kempes-kempes ya Iya Sekarang ada Ada perubahan Dari wajah Mas Awi juga nih ya Iya Bagaimana perubahannya Beda sekarang Beda Jangkanya juga beruban Bulu hidungnya juga sekarang berubah Tapi Tapi Meski berubah Tapi Tapi kembali muda gitu Kembali muda Kembali muda Yang banyak perubahan Duitnya tambah banyak Masya Allah Gimana Saya dan Mas Awi Ketika dilihat di video Itu tua banget Iya bener Iya Banyak yang bilang seperti itu Gini Gini Ini tentang Wajah saya ya Banyak subscriber saya yang ketemu saya Di Mekah ini Banyak yang kaget Kok lebih muda Masya Allah Mas Awi aslinya handsome gitu Widi Nah ini karakternya udah mulai kelihatan Iya Widi asli loh Kalau di channelnya dia Gak bakalan dong omongnya gitu Serius banget kalau channelnya Mas Awi ya Iya dia Saya sih gak merasa gitu Akhirnya apa yang terjadi Banyak yang minta foto Cuman saya tuh kalau foto sama perempuan Saya tuh saya kasih jarak Itu akhirnya ujung Ujung Berasa senang dibuji Akhirnya saya Akhirnya kalau diajak foto-foto itu saya kasih jarak Takutnya nanti di edit sama Kang Alman Bahaya nih Ini istri baru Kang Alman Padahal ini editan Luar biasa senang kita ngobrol-ngobrol Reuni ini ceritanya Iya jadi Pada intinya Pertemanan kita itu penuh dengan Aura positif Positif Iya Karena kita jarang ketemu Karena memang Iya Kita punya bisnis masing-masing Dan punya kesibukan masing-masing Iya Masya Allah Ya pada intinya Mudah-mudahan kita semua Sukses bersama Amin Amin ya Rabbah Tidak bakal habis juga Terima kasih banyak atas waktunya Kepada mas Awi Sudah menyempatkan waktu untuk Didatangi di gerbek rumahnya Di vlog Kang Alman ya Dan Alhamdulillah kita juga sempat Panen kurma Kita cepat panen kurma juga di rumahnya mas Awi Mengulang kenangan kita di masa lalu Vlog panen kurma ya Mudah-mudahan dengan tank Bisa menghibur teman-teman Kita tidak akan lupa Tidak akan bosan Selalu mendaukan para penonton semuanya Dimanapun berada Mudah-mudahan sehat Selalu banyak rezekinya Dimudahkan segala urusannya Dimudahkan langkahnya Untuk segera bisa melaksanakan Di wadah haji dan Umroh Amin Jangan lupa mampir ke channel Mas Awi Dan Kang Alman Mulyana Kita mau lanjut ngobrol-ngobrolnya Temu kangen ceritanya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh